Intro Ya selamat pagi pemirsa, pemerintah baru dibawah pimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka digadang-gadang sebagai tonggak dalam mewujudkan harapan bersama Indonesia Emas 2045. Tahun 2045 Indonesia diimbikan, sudah menjadi negara maju dan makmur. Untuk itu, apa yang ditekatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan sejumlah target pemerintahan sebelumnya dibawah kepemimpinan Jokowi-Mahruf ialah langkah yang tepat. Pelibatan para Menteri Pemerintahan Jokowi dalam komposisi Kabinet Prabowo Gibran bisa dimaknai sebagai proses sinkronisasi kebijakan tidak lagi menjadi hambatan bagi jalannya pemerintahan baru. Apalagi proses transisi kebijakan telah dilakukan jauh hari. Prabowo telah menjanjikan bergulirnya transformasi agar Indonesia bisa menjadi negara maju, bangsa adidaya. Untuk itu pemerintah baru harus segera mengupayakan kerja nyata dengan strategi-strategi yang mencitu. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 19 Oktober 2024 dengan tema Tancap Gas Sampai Tuntas. Bersama saya Yohana Margareta dan kali ini juga sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Bung Ade Alabi. Selamat pagi Bung Ade. Selamat pagi Yohana. Nah sejauh mana ini Tancap Gas ini nanti akan bisa kencang mengenjot Indonesia Emas 2045 di era Pak Prabowo nanti? Harus Tancap Gas karena persoalan internal bangsa ini, persoalan domestik sangat banyak. Kemudian juga belum lagi tantangan global ya, geopolitik yang terus memanas dan dunia di berbagai belahan. Ini juga terutama di Timur Tengah juga terancam perang besar. Kemudian juga perang Rusia-Ukraine juga belum selesai juga malah semakin besar. Nah ini saya kira tantangan sangat besar ya. Dan ini tentu saja perlu kekompakan, perlu visi dan misi. Nah ketika kemarin Presiden terpilih Prabowo sebentar untuk mengundang 108 calon menteri dan calon wakil menteri. Ini saya kira langkah yang sangat luar biasa ya. Karena Presiden terpilih nantinya, juga Wapres tentu saja ini mesti satu visi. Mesti satu visi dan misi ya. Terutama para menteri dan para pembantunya. Para pembantunya tidak boleh ada visi sendiri, tidak boleh ada misi sendiri. Jadi semuanya adalah misi Presiden dan wakil Presiden. Jadi ini saya kira sangat penting. Jadi pembekalan kemarin, pembekalan yang luar biasa. Bagaimana para calon pembantunya ini dibuka wawasannya, dibuka mindset-nya. Bahwa tantangan sangat besar. Dan kemarin dihadirkan juga para pakar-pakar dari luar negeri ya. Pakar ekonomi, politik, dan sebagainya. Ini hal yang sangat menarik. Dan seserius itu, dan ini pertama kali ya. Betul, pertama kali. Konsep seperti ini dilakukan untuk para menteri, calon menteri Presiden. Dan tidak hanya di hembalang, mereka akan dikumukan. Nanti setelah pelantikan juga mereka akan diboyong ke Akademi Militer. Wow, itu nampaknya bisa jadi strategi gitu juga ya. Ya saya kira penting ya. Terutama visi dari para wawas Bianto ini kan sejak lama bahwa Indonesia harus menjadi negara kuat. Indonesia harus menjadi negara besar. Jadi macan Asia selain secara ekonomi, tapi juga kita harus menjadi negara besar dengan didukung oleh alusisa yang modern dan canggih. Oke, Mas Ade, sebelum kita ulas lagi lebih dalam lagi. Kita akan pantau dulu headline-headline utama yang diangkat oleh media Indonesia terbitan kali ini, baik e-paper maupun cetak ya. Sebelum Mas Ade, kita ulas lagi lebih lanjut terkait dengan tema editorial pada pagi hari ini. Kita saksikan dulu tayangan yang satu ini. Tancap gas sampai tuntas. Pemerintahan baru dibawa pimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka digadang-gadang sebagai tonggak dalam mewujudkan harapan bersama Indonesia Emas 2045. Pada saat itu, Indonesia diimpikan sudah menjadi negara maju. Namun, mimpi besar itu pasti tidak ringan. Ia butuh komitmen kuat, pikiran cerdas, juga ikhtiar super keras. Karena itu, apa yang ditekatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan sejumlah target pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Jokowi Dodo Maruf ialah langkah yang tepat. Itu menjadi modal berharga untuk mendekatkan antara capaian dan impian. Pelibatan para menteri pemerintahan Jokowi Dodo dalam komposisi Kabinet Prabowo Gibran bisa dimaknai sebagai proses sinkronisasi kebijakan tidak lagi menjadi hambatan bagi jalannya pemerintahan baru. Apalagi proses transisi kebijakan telah dilakukan jauh hari. Dukungan pemerintahan saat ini yang tidak hanya dari sisi kebijakan untuk memuluskan transisi tetapi juga mendorong sebelas badan usaha milik negara atau BUMN untuk menggelar pesta rakyat menyambut Prabowo Gibran juga bisa memberikan energi positif bagi pemerintahan baru. Namun, publik tentu berharap bahwa kemeriahan yang telah dipersiapkan tersebut tidak membuat pasangan ini terlarut dalam euforia pelantikan. Itu karena beragam tugas besar untuk menunaikan janji-janji kampanye Prabowo Gibran sudah menanti. Prabowo, salah satunya, sudah menjanjikan bergulirnya transformasi agar Indonesia bisa menjadi negara maju, bangsa adidaya. Salah satu bentuknya ialah menjawab tantangan global di bidang pertahanan keamanan, kemajuan teknologi, keunggulan ekonomi, sehingga Indonesia bisa sejajar dengan bangsa maju. Dengan visi sebesar itu, mestinya tidak ada yang namanya periode euforia, periode nostalgia. Pemerintahan baru harus segera mengupayakan kerja nyata dengan strategi-strategi yang jitu. Proses transisi pemerintahan Jokowi-Dodo ke Prabowo yang berlangsung positif mestinya menjadi modal utama, sehingga tidak ada jeda waktu lagi setelah kabinet dilantik untuk segera tancap gas. Para menteri dan wakil menteri nantinya bisa langsung bekerja. Belum lagi urusan penambahan jumlah kabinet yang lahir dari pemekaran dan pemisahan kementerian yang sudah ada, plus pembentukan badan baru, juga semakin menegaskan bahwa euforia pelantikan tidak boleh berlarut-larut. Situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, juga tantangan nyata yang butuh solusi segera. Salah satu yang perlu dijaga ialah, komitmen Prabowo Gibran untuk tancap gas jangan hanya besar dan kuat di awal, namun landai ketika sudah berjalan, lalu digas lagi di ujung. Konsistensi tancap gas mesti distel di awal, di tengah, dan di ujung pemerintahan. Sebab umumnya apa yang dilakukan oleh pemerintahan baru ialah menggenjot di awal dan mengegas di setahun terakhir pemerintahan. Di tengah-tengah mulai banyak yang mengendur. Pemerintahan baru tidak lagi memiliki kemewahan untuk berleha-leha. Visi Indonesia Mas 2045 menuntut kerja keras pemerintahan. Mimpi sebesar itu akan sulit tercapai jika pemerintahan bermental suam-suam kuku, yakni sungguh-sungguh bekerja hanya pada permulaan, tapi kemudian membleh kemudian. Prabowo Gibran dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang tidak ringan. Karena itu, ia butuh konsistensi, resistensi, dan stok motivasi. Yang pemerintah itu tadi adalah ulasan dalam headline untuk Media Indonesia dan juga topik kita pada pagi hari ini di Media Indonesia, Editorial Media Indonesia, dan kita akan jadah dulu. Sesaat lagi kami akan kembali masih bersama anggota Dewan Redaksi Bung Adi Alawi. Ya, pemirsa kembali di editorial. Ternyata kita ada penelepon Mas Ade ya. Kita akan ke Pak Dion terlebih dahulu. Pak Dion, selamat pagi Pak Dion. Coba kita sapa Pak Dion. Halo? Ya, Pak Dion, sudah bergabung bersama kami ya Pak? Dari Mataram, Pak Bion dari Mataram NTB. Halo Pak Bion? Ya. Boleh Pak langsung saja disampaikan, singkat saja Pak. Makasih Mbak Margareta, Bang Adi Makasih. Halo? Ya Pak, silakan Pak Bion. Boleh singkat padan yang jelas Pak Bion. Halo? Halo? Ya Pak Bion, kami sudah mendengar Anda. Jadi begini Pak Margareta. Jadi begini, prinsipnya bahwa... Prinsipnya bahwa... Halo? Ya Bapak, silakan. Sudah mendengar oleh kami ya. Ketika kabinet baru ini... Halo? Halo? Ya Pak Bion. Ya, gimana teman-teman? Apakah masih ada kendala dengan Pak Bion? Mungkin bisa dikoreksi terlebih dahulu ya jaringannya dengan Pak Bion. Jadi kabinet baru yang ditentuk oleh... Halo? Oke, mungkin teman-teman boleh diperbaiki dulu. Kita ke penelpon selanjutnya. Sudah tersambungkah? Apakah sudah ada penelpon? Pak John Veto. Silakan Pak John. Iya. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak John. Silakan singkat padat dan jelas Pak. Iya, Mbak Yohana dan Mas Ade ya. Salam siap selalu. Gini, pacak gas sampai tuntas ya. Jadi kita memang boleh dikatakan semua rakyat Indonesia mengharapkan untuk pemimpahan Prabowo-Giblan yang kena lantik tanggal 20 hari Minggu. Tinggal satu hari lagi. Ini betul-betul sesuai dengan tema yang dibedah ini oleh Ritual Pagi hari ini. Itu harapan masyarakat ya. Tancap gas sampai tuntas. Agar kita 24-5 itu tercapai target namanya Indonesia Emas. Namanya Indonesia Emas itu ya terisi lah, terpenuhi lah apa yang ada di 5 sila ini, 5 Pancasila ini. Kemakmuran, Kejurtaan, Pulau Indonesia. Ini yang kita harapkan. Saya apresiasi juga dengan Presiden kita ini bagaimana. Ini agak tradisi itu kata Mas Ade ada tradisi-tradisi agak berbeda daripada yang tradisi-tradisi yang presiden yang lain ya. Ini ada penggodokan, ada penjajakan, ada berapa hari itu. Ada pencerahan dari presidennya, ada arahan dari presiden terlebih. Agar menterinya, ya kita mengharapkan ini. Ini kenapa? Ingat, ini kabinet-kabinet gemuk. Dalam keadaan ekonomi kita yang begitu apa? Yang begitu agak sulit sekarang nih. Boleh dirasakan secara global. Ya, baik. Jadi ini betul-betul hati-hati. Dan targetnya harus dicapai. Itu harapan kami, masyarakat di CIC. Harus dicapai targetnya. Terima kasih Pak Jon. Menurut saya mendoakan Bapak Prabowo dengan Gibran ini. Betul-betul. Harus hati-hati dan target harus tercapai. Begitu ya. Terima kasih untuk komentarnya Pak Jon Veto dari Batam, Kepulau, Rio. Dan sebelum kita ulas bersama Mas Ade Alawi ya, kita akan jeda dulu pemirsa. Tetaplah bersama Editorial Media Indonesia. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia. Mas Ade, jadi catatan media Indonesia selama ini seperti apa? Agar strategi-strateginya ini juga harus jitu begitu. Dan mungkin strategi seperti apa yang harus dilakukan? Strategi yang paling utama adalah penguatan sumbernya manusia ya. Sumbernya manusia ini menjadi inti yang menggerakkan seluruh program kerja. Di sisi lain adalah yang tantangan yang saya kira yang barangkali juga lumayan berat ya. Yang akan dihadirkan oleh Pak Prabowo itu adalah mengenai konsolidasi kabinet ya. Karena jumlah yang 108 orang ini cukup besar ya. Ada 49 calon menteri, kemudian juga 59 calon wakil menteri. Ini tentu saja konsolidasi yang tidak mudah. Jadi ada persoalan konsolidasi, disitu harus kuat. Kemudian juga ada koordinasi dan komunikasi harus diperkuat. Nah ini tentu saja harus betul-betul diarahkan. Tetapi jangan lupa juga, Pak Prabowo, jangan merasa takut juga. Jangan merasa takut ketika mengambil keputusan mereshavel. Waktu 100 hari pemerintahan itu waktu yang saya kira cukup untuk melakukan evaluasi. Apakah pembantunya memiliki kecakapan atau tidak? Apakah pembantunya memiliki integritas atau tidak? Ini saya kira sangat penting sekali. Jadi ini mesti perlu konsolidasi yang lebih jauh lagi. Kemudian juga yang lain saya kira persoalan efisiensi anggaran juga. Karena kan 108 ini juga berkonsekuensi pada pemengkakan anggaran. Ini saya kira tantangan yang sangat tidak mudah. Karena tahun depan utang jatuh tembok kita itu sebesar 800 triliun. Kemudian kewajiban bunga utangnya 500 triliun. Ini tentu saja secara fiskal juga semakin-semakin menyempit nantinya. Ya baik. Terima kasih Mas Ade untuk ulasannya. Semoga segera tancap gas dengan strategi-strategi yang kita tunggu nanti seperti apa gebrakan dari Pak Prabowo dan juga jajarannya dengan inovasi. Persiapan yang luar biasa ini. Terima kasih dan pemirsa sekian dulu editorial Media Indonesia. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi Anda. Kita jumpa lagi dalam episode dan juga tema-tema menarik lainnya untuk Anda. Selamat pagi. Saya Yohana Margareta, Undur Diri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.